Kita awali berita pertama pemirsa gaji 7 bulan tahun 2023 tak dibayar ratusan perangkat desa dan kades di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, geruduk kantor bupati. Mereka mendesak agar gaji mereka dibayarkan pemerintah daerah. Aksi ratusan perangkat desa dan sejumlah kepala desa ini menuntut pemerintah Kabupaten Mamasa segera memberikan penghasilan tetap atau gaji mereka yang sudah 7 bulan lamanya belum dibayarkan. Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh aparat desa ini sempat diwarnai aksi salindorong dengan pihak kepolisian di depan kantor bupati Mamasa. Aksi salindorong terjadi lantaran masa aksi meminta masuk ke dalam ruangan kantor bertemu dengan pihak pemerintah daerah namun dihalangi aparat kepolisian yang berjaga hingga aksi salindorong tak terhindarkan. Beruntung aksi salindorong ini terjadi tidak lama setelah pihak pemerintah daerah Mamasa keluar dan menemui pengunjuk rasa untuk berdialog. Dalam aksinya mereka mendesak siutap kepala desa, aparat desa, dan BPBD. Sebanyak 60% pada tahun 2023 dibayarkan paling lambat tanggal 17 Januari mendatang. Mereka juga meminta siutap kepala desa dan perangkat desa untuk tahun 2024 dibayarkan setiap bulannya sesuai surat instruksi mendagri nomor 28 tahun 2022. Tidak mampu menempatkan yang mana skala prioritas dan yang mana bukan skala prioritas. Lebih dipilih dibayar di Mamasa rekanan daripada kami. Berapa bulan Pak sudah dibayarkan? Sudah 7 bulan karena tidak mendapatkan hakkan. Untuk tahun 2023? Kalau total anggaran yang harus dibayarkan berapa? Yang sudah dibayarkan sebesar 40% Usai berdialog dengan pemerintah daerah dan menyampaikan tuntutannya, mereka kemudian mengubarkan diri dengan tertib. Meski demikian, mereka mengancam akan melakukan aksi demo kembali jika tuntutan mereka tidak segera dipenuhi. Dari Mamasa Frendi Kristian, AI News melaporkan.